Tak hanya kenaikan harga sembako yang menjadi masalah, di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, harga daging sapi dan daging ayam juga terus mengalami kenaikan. Harga daging ayam mengalami kenaikan dari 35 ribu rupiah per kilogramnya, kini menjadi 40 ribu rupiah. Untuk daging sapi yang biasa, pedagang menjual di harga 120 ribu rupiah, yang sebelumnya 110 ribu rupiah. Sedangkan untuk daging sapi dengan kualitas super, kini dijual 130 ribu rupiah, yang sebelumnya hanya 120 ribu rupiah per kilogramnya. Akibatnya, omset pedagang pun menurun. Pinjauan Pasar Tanah Abang Jakarta, Mendak Zulkifli Hasan berharap harga beras akan turun karena memasuki musim panen. Pinjauan dilakukan Mendak untuk memastikan ketersediaan bahan pokok jelang Hari Raya Idul Fitri. Sementara terkait dengan harga beras yang masih tinggi, Zulhas menyatakan ada keterlambatan panen. Namun saat ini, kelangkaan beras sudah mulai berkurang karena sudah mulai musim panen. Zulhas menambahkan, beberapa harga bahan pangan seperti jagung juga sudah mengalami penurunan. Nanti Maret sudah sebagian panen, tapi puncaknya sekiranya April-May ya, baru akan stabil untuk beras lokal. Tapi beras yang disediakan pemerintah, harganya tetap dan tidak naik.